Ini kan kemitraan juga dan ada garansi juga di jendengan Pak Nonot Ini kalau di luar wilayah kabupaten atau mungkin wilayah Provinsi Jawa Timur ini masih bisa nggak Pak Nonot? Bisa, cuma seharusnya memang bagusnya seperti ini Kita tatap muka dulu, dipilih barangnya, nanti saya tandai Jadi tinggal kapan minta dikirim Untuk ongkos kirim sebetulnya gini Untuk agar lebih ringannya, untuk pemula seperti ini Saya sarankan, nanti harga belinya di kandang saya saja Untuk ongkos transportnya nanti di runding sama-sama Untuk dari solusi yang lebih kurangnya seperti apa Kalau luar kota, mending mungkin agar lebih banyak Jadi nggak terlalu banyak di ongkosnya mungkin Pak Nonot? Ya itu memang harusnya, kalau bisa kuotanya banyak Minimal? Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini kita mungkin update harga ya Ini di kandang Pak Nonot Mungkin sederhana, tapi kambingnya ini banyak Gibasnya ini banyak dombanya ya Kali ini mungkin kita akan tanya seputar Bibitan, mungkin indukan ya Indukan yang sekarang ada Ini mungkin kita akan tanya tentang Mungkin spek dari yang bagus Dan yang sedang Ataupun yang biasa Langsung saja kita tanya ke beliaunya Oke Pak Nonot, Assalamualaikum Selamat sore Pak Nonot Selamat sore Oke Pak Nonot, ini full indukan atau doruan sih Pak Nonot? Ada dua macam, ada masih doruan Calon bagus untuk breeding ada Jadi harganya masih sedang-sedang Ada juga yang Masuknya istilahnya Bahasa trendnya grid A lah Grid A Ada, jadi supernya ada Jumbo nya ada Ini masih kandangnya memang cenderung untuk sederhana Pak Nonot ya Betul, karena memang modalnya masih sedikit Ya cuma Alhamdulillah masih banyak yang kerja Cocok Jadi kalau cocok mungkin saya simpel saja Setelah beli Dijalani Setelah dijalani, tidak kapok beli ke tempat saya Karena ya Memang kenyataannya untung juga Untung Pak Nonot Ya kalau kurang yakin ya silahkan jajah dicoba dulu Kita saling penjajahkan masing-masing Nyoba beli dua ekor, satu ekor Dibuktikan apakah sesuai tidak Sama kualitas barang, sama harganya Oke Pak Nonot, untuk edukasi teman-teman Untuk yang Grid A, ini yang seperti apa Pak Nonot? Ya ini memang barangnya jumbo Gini ya? Ya betul Kualitas ekornya bagus, kaki-kakinya bagus Usianya masih produktif Sudah pernah laktasi Nah kondisi bunting Kalau memang besar seperti ini, jumbo seperti ini Ya maksudnya Grid A Kalau Grid A ini Pejantanya dulunya seperti apa Pak Nonot? Kalau logikanya Sebetulnya kalau di DNAC ini juga teruntem-turun Memang biasanya kalau orang tua zaman dulu Apalagi orang daerah gunung ya Jadi orang-orang gunung itu kalau beli bibitan Milihnya yang bagus Harganya berani juga Bayar mahal Dan nanti Memang kalau tidak Istilahnya mungkin kalau jantan Jadi kalau tidak kurbanan Kemungkinan tidak dijual Jadi memang seperti itu Sekali beli yang bagus Kalau tidak ada kebutuhan mendesak Tidak pernah dijual Kalau seperti itu Kebanyakan Ya itu sudah Jadi tradisi juga Di daerah sini Jadi kalau indukannya sudah bagus Perjantannya bagus Ya seperti itu Hasilnya juga bagus juga Pak Nonot Jadi untuk Grid A ini Pak Nonot ya Untuk Grid A ini Ini berapa laktasi Pak Nonot? Ini baru jual laktasian Jual laktasian ya Kalau jenisnya jenis apa Pak Nonot? Ini gumba troli juga Trolli ya? Dikatakan kekodung juga bisa Bisa ya Ini memang nyatangannya Cualnya agak lembut Nekuk juga Pak Nonot Untuk pemula disarankan yang Grid A atau gimana Pak Nonot? Kalau untuk pemula nanti Kalau langsung di Grid A sudah bagus Karena pemodanya terlalu banyak Tapi kalau bagi pemodanya yang siap Sebetulnya tidak masalah Karena hasilnya nanti ya bagus Bagus juga ya Pak Nonot Seimbang Pak Nonot Kalau yang Grid A ini kisaran berapa Pak Nonot? Ini kalau kondisi bunting seperti ini Barang ini ada di sini masih di atas 2,5 Di atas 2,5 ya? Karena tetap barus ada lebihnya Ada lebihnya ya Kalau mungkin selain Grid A ini ada lagi Grid A lagi? Kalau Grid A ini yang ini Yang ini kalau Grid A ini? Oh itu ya? Yang mau bunting besar ya Pak Nonot? Itu bunting Kondisinya bagus Terus yang masih muda Dari ekor kaki sampai postur bagus Bagus ya? Kondisi juga bunting ya? Harga juga sama Pak Nonot? Ya itu lebih ringan daripada yang ini Itu harga dikisaran angka 2,350,000 2,350,000 Dengan keadaan sudah bunting Oke Oke Pak Nonot Kalau semuanya dari Ini kan kemitraan juga Dan ada garansi juga di jendela Pak Nonot Ini kalau di luar wilayah Kabupaten Atau mungkin wilayah Pepes di Jawa Timur Ini masih bisa nggak Pak Nonot? Bisa Cuma jarunya memang baginya agak kering Kita patah muka dulu Dipilih barangnya Nanti saya pandai Jadi Tinggal kapan minta dikirim Untuk angkos kirim sebut lagi Untuk Agar lebih ringannya Untuk mengulasi Saya sarankan Nanti hidup belinya Di kandang saya saja Untuk ongkos kerangkotnya Nanti di Runding sama-sama Untuk tari solusi yang lebih hilangnya seperti apa Kalau luar kota Mending mungkin agar lebih banyak Jadi nggak terlalu Banyak di ongkosnya mungkin Pak Nonot? Ya itu memang harusnya Kalau bisa kuotanya banyak Minimal berapa Pak Nonot? Kalau luar kota itu tercantum Karena nanti gini Kalau saya sih harganya dikandang saja Untuk taran kota nanti kita bantu carikan solusi Berarti harga sama Tetap seperti 2323 Tapi ongkos kirim yang beda Ya itu mungkin yang jadi pengaruh Logikanya kan seperti itu Kalau lebih jauh lagi kan Ongkosnya biasanya kan Selisih Agak banyak sedikit Jadi seperti Tapi kita itu pakai standarnya Istilahnya Kalau Harga travel lah mungkin Sekarang kan juga banyak travel Gosip Atau seperti apa Ship transportation juga ada Jadi kita nanti juga kasih tau Silahkan telepon sendiri bisa Tanya harganya bisa Kalau cuman ingin beli Ya Terus ingin diantarkan oleh Pak Nonot sendiri Gimana Pak Nonot? Bisa Nah tinggal nanti requestnya seperti apa Kita nanti Tetap harus isikan waktu untuk Pemula Apalagi kita juga Lihat Kondisi Di lapangannya seperti apa Nanti perawatannya seperti apa Kita akan mantau juga nanti ya Jadi memang Kalau Memang ingin bertemu dengan Pak Nonot langsung Betul Itu bisa juga ya Nah kalau saya istilahnya Untuk Hubungan yang selanjutnya gini Kalau saya Tahu kondisi kandangnya Saya kan bisa Istilahnya untuk Seketan disini Ini kapasitasnya berapa Harusnya Alternatif pakannya seperti apa Kita kan Komunikasinya seperti itu nanti Jadi untuk sama-sama Kemajuan juga Saling menghubungkan Saling menunjang Oke Jadi memang Semampu saya Saya akan Bimbing juga Oke Berarti survei juga Pak Nonot ya? Betul Untuk pemula mungkin Kalau Beli sekitar 20 ekor ini Indukan Satu pejantan Pak Nonot ya? Betul Ini di Jawa Tengah Pak Nonot Semuanya Suruh Jendengan Yang kesana Untuk melihat keadaan kandang Atau mungkin keadaan pakan Ini bisa Pak Nonot? Bisa Cuma Nanti Kemungkinan harus Jadwalnya dulu Betul 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 Jadi kalau memang Untuk mendadak sih Tidak bisa Karena kita juga ada Pelanggan yang lain Jadi Betul Saling membagi waktu Kalau mungkin jumlah seperti itu Kalau memang Stoknya masih ada Ya langsung mungkin Jarak dekat Waktunya Temponya singkat bisa Untuk langsung Ke arah pengiriman Tapi kalau memang Lagi kondisinya Stoknya Kurang Ya kita tunggu kuotanya Sampai penuh dulu Kalau untuk terburu-buru Untuk pengiriman Saya tidak berani Karena saya harus Seleksi dulu Calon indukan yang Dibeli Agar bagus Jadi saya tidak berani Kalau untuk Harus sekian Timing sekian Saya harus tidak berani Karena saya Taruhannya Pak Menggaransi untuk Kualitasnya nanti Garansi Pak Nonot ya Tetap garansi Garansi Kalau semuanya Disana Ngomongnya bunting Terus masih belum bunting Garansi Pak Nonot ya Kita nanti langsung tunjukkan Jadi waktu itu Nanti kita kirim Kita tunjukkan Kalau memang tidak cocok Tidak sesuai sama Apa yang saya sampaikan Ya nanti Dikembalikan langsung Waktu itu juga bisa Betul Tidak apa-apa Kita istilahnya kirim 20 ekor Kok yang satu ekor Atau dua ekor Tidak sesuai sama Yang saya sampaikan Tidak apa-apa Dikembalikan waktu itu Tidak usah di Oh tidak usah dihitung Kita kembalikan Dipotong yang itu saja Tidak masalah Pak Betul Agar tidak saling merugikan Sampai jumpa